Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala man la nabiya Ba'dah ama ba'd Kita majatkan Menyanyi syukur kerana Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia Kali ini Kita kembali berjumpa Setelah sekian lama kita tidak bersuah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenal Untuk melimpahkan kepada kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadapkan kepada Allah Amin Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jujurkan kita Dari besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada para sahabatnya Keluarganya dan umatnya Yang setiap ikuti tuntunannya Hingga di akhir nanti Hadirin dan hadirat sekalian Yang kami hormati Judul pengajian kita Pada kesempatan kali ini Adalah mengatasi Kenakalan Siapa? Orang tua Kok judulnya seperti itu Ustaz? Biasanya kita Membaca judul Mengatasi kenakalan Anak Remaja Biasanya orang berbicara Tentang bagaimana Seorang anak Berbakti kepada Orang tua Anak protes Kapan Ustaznya berbicara Tentang bagaimana Orang tua Berbakti kepada Anaknya Kenapa selama ini Yang dibicarakan Kenakalan Remaja dan anak Tidak pernah Atau jarang berbicara Tentang kenakalan Orang tua Apa ada orang tua Yang nakal? Ada gak? Ada atau banyak? Dari dulu Sudah ada Assamarkan di dalam kitab Nyatambihul Ghafilin Bercerita Pada suatu hari Ada seorang Bapak Membawa Anaknya Menghadap Kepada Khalifah Umar Ibn Khattab Radiyallahu anhu Kata si Bapak ini Wahai Umar Anakku Ini loh Dia Durhaka Kepada Bapaknya Dia Durhaka Kepada Orang Tuanya Tolong Nasihati Dia Supaya Dia mau Berbakti Kepada Orang Tuanya Maka Umar Ibn Khattab Memandang Kajam Si anak Itu Dan berkata Ittaqillah Takutlah Engkau Kepada Allah Kenapa Engkau Durhaka Kepada Orang Tuamu Apakah Engkau Tidak Takut Terhadap Siksaan Allah Subhanahu Wata'ala Si Anak Tadi Sebelum Menjawab Apa yang Disampaikan Oleh Umar Ibn Khattab Dia Bertanya Wahai Umar Wahai Amir Mu'mini Sebelum Aku Menjawab Pertanyaanmu Beritahukanlah Kepadaku Apakah Seorang Anak Punya Hak Atas Orang Tuanya Atau Dengan Kata lain Apakah Orang Tua Punya Kewajiban Kepada Anaknya Kata Umar Ibn Khattab Ya Betul Anak Punya Hak Atas Orang Tuanya Orang Tua Punya Kewajiban Yang Harus Dia Tunaikan Kepada Anak Apa Kewajiban Tersebut Wahai Amir Muminin Yang Pertama Orang Tua Harus Memilihkan Ibu Yang Baik Buat Anaknya Bapak Bapak Harus Memilihkan Ibu Yang Baik Hak Yang Kedua Bapak Harus Memberikan Nama Yang Baik Untuk Anaknya Dan Yang Ketiga Orang Tua Harus Mengajarkan Ilmu Agama Kepada Anaknya Berapa Hak Tiga Begitu Mendengar Apa Yang Disampaikan Oleh Amir Muminin Maka Anak Tadi Berkata Wallahi Demi Allah Sesungguhnya Satupun Dari Tiga Hak Itu Bapak Kudidak Menulihkannya Yang Pertama Saya Dipilihkan Ibu Bukan Ibu Yang Baik Dipilihkan Budak Beli Di Pasar Hitam Jelek Bukan Hanya Hitam Dan Jelek Hitam Jelek Solehah Masih Mending Hitam Jelek Tidak Solehah Pula Kemudian Yang Kedua Nama Saya Dikasih Nama Oleh orang tua Saya Dikasih Nama Jual Apa Jual Tahu gak Jual 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 Tuhan Tumpukan Berwarna Hijau Tau Apa Itu Kotoran Sapi Kotoran Kerbau Ijo Kemudian biasanya Ditumpukan hijau itu Ada binatang Yang suka mengukir Mengukir di atas kotoran tersebut Muternal gitu Disini namanya apa? Nyalo Tahu? Itu arti jual Bayangkan Anaknya dikasih nama itu Saya dikasih nama sama bapak saya seperti itu Jual Dan yang ketiga Bapakku ini Satu potong ayat pun Tidak pernah menjadi saya Begitu mendengarkan Apa yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab Yang awalnya Umar marah sama si anak Gantian Umar marah Kepada orang tua tadi Dan berkata pergi kamu Anyah kamu dari hadapanku Sesungguhnya Engkau telah durhakah Kepada orang Kepada anakmu Sebelum anakmu Durhaka Kepadamu Jadi ini menggambarkan Kepada kita bahwa Yang Durhaka Itu bukan hanya anak Yang nakal itu bukan cuma anak Yang punya kewajiban untuk berbakti Bukan hanya anak Tapi orang tua juga harus berbakti kepada anaknya Makanya tadi Umar Ibn Khattab berkata Bahwa engkau telah durhaka Kepada anakmu Sebelum anakmu Durhaka Kepadamu Makanya kalau misalnya kita melihat Ada anak-anak yang nakal Jangan langsung Seluruh kesalahan Ditimpahkan kepada anak Bisa jadi Kenakalan anak itu Sumbernya adalah Dari siapa? Orang tuanya Inilah yang akan kita bahas Pada kesempatan kali ini Judulnya Mengatasi Kenakalan Orang tua Dan saya akan bikin Pengajian ini dalam Enam renungan Dalam berapa renungan? Enam renungan Gak tahu kalau waktunya cukup Kalau gak cukup ya Recording Jadi tiga Kalau misalnya waktunya cukup Ya semoga Kita bisa membahas Enam renungan tersebut Kita mulai dari Renungan yang pertama Apakah renungan yang pertama? Renungan yang pertama adalah Adakah keikhlasan Di dalam membuang anak? Apa? Membuang Anak Kok ikhlas membuang anak itu Gimana Ustaz? Makanya Ini renungan Kita Saya ajak Kita semua untuk merenung Tapi jangan terlalu dalam Renungannya Nanti ngantuk Ya Siapa yang tidak yakin Bahwasannya Mendidik anak itu Ibadah Semua dari kita tahu Bahwasannya Mendidik anak itu Adalah Ibadah Makanya Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Bahwa Salah satu Di antara Pahala Yang bisa Mengalir terus Menerus Kepada orang tua Adalah Anak salih Waladin salihin Yadu'ulahu Anak salih Yang berdoakan Siapa? Orang Dan kita semuanya Juga tahu Bahwasannya Ibadah Tidak akan Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali Kalau kita Ikhlas Di dalam menjalankannya Jadi kalau misalnya Kita ingin Mendidik anak kita Itu termasuk Ibadah yang Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kewajiban kita Harus mengikhlaskan Niat kita Ketika kita Mendidik anak Apa maksudnya Ustaz? Ikhlas niat Dalam mendidik anak Maksudnya Antara lain Adalah Kita harus Merasa Bahwa Ini adalah Tanggung jawab Yang harus Ditunaikan Oleh orang tua Jadi manakala Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Mengaruniakan Anak kepada kita Berarti Kita telah Dikaruniai Amanah oleh Allah Jalla wa'ala Untuk Menjidik Anak tersebut Betapa banyak Orang tua Yang telah Menanti Sekian tahun Sekian puluh tahun Menanti Kedatangan anak Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Belum berkenan Untuk memberikan Anak Kepada mereka Wallahu alam Hikmah Di balik itu semua Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Menilai Bahwasannya Orang tersebut Mungkin Belum pantas Untuk menjadi orang tua Maka mana Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Mengaruniakan Anak kepada kita Sejatinya Insya Allah Itu adalah Pertanda Bahwa Allah Menilai kita Sudah pantas Untuk menjadi orang tua Ada sebagian orang Yang beralasan Ustaz Anak saya Banyak Ustaz Makanya Wajar Kalau misalnya Ada anak-anak saya Yang nakal Semakin banyak Anak Berarti Peluang Untuk menjadi Anak yang nakal Juga semakin Besar Itu adalah Alasan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan Membebani Seorang hamba Kecuali Dengan sesuai Kemampuannya Seandainya Allah Mengaruniakan Sepuluh anak Kepada kita Berarti memang Kemampuan kita itu Mendidik anak Berapa? Sepuluh Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala Mengaruniakan Anak kepada kita Satu Oh berarti memang Orang ini Kemampuannya Mendidik berapa? Satu Maka Ketika kita Mendidik anak kita Kita harus Menyadari Tanggung jawab Tersebut Namun Kenyataan yang ada Masih banyak Di antara Orang tua Yang lari Dari tanggung jawab Mendidik anak Dan saya Bukan sedang berkata Atau Bercerita Atau Menyinggung Orang-orang Yang suka Kawin lari Apa kawin lari? Kawin sambil lari Gitu Kawin lari Itu ya kawin Setelah punya anak Ditinggal Jadi meninggalkan Jejak dimana-mana Kawin lari Saya bukan Akan berbicara Tentang orang Yang sukanya Seperti itu Karena Insyaallah Yang hadir disini Semuanya Insyaallah Tidak ada yang Seperti itu Benar Insyaallah Tidak ada yang Seperti itu Tapi saya Akan berbicara Tentang Spesies Khusus Spesies Istimewa Orang-orang Yang lari Dari tanggung jawab Kenapa Saya katakan Istimewa Karena Banyak orang Terjerumus Kedalamnya Dalam keadaan Dia tidak sadar Bahwa dia Telah lari Dari tanggung jawab Karena Saking Samarnya Dia Ketika Terjerumus Kedalam penyakit Tersebut Siapakah mereka Mereka adalah Orang-orang Yang memasukkan Anaknya Ke pondok Pesantren Niatnya Untuk Lari Dari tanggung jawab Maaf Saya harus Mengatakan Ini Walaupun Ini kenyataan Yang pahit Ada diantara Kita yang Masyaallah Semangat Untuk Memproduksi Anak Sehingga Belum Belum Lengkap Satu dasar Warsa Sudah bisa Membuat Satu Tim Kesebelasan Jadi Sangat Produktif Untuk Membuat Anak Tulus Bikin Terus Tanpa Aturan Yang sesuai Dengan Aturan Agama Sehingga Kalau misalnya Tiap Tahun Melahirkan Berarti kan Sepuluh Tahun Sudah Berapa Sepuluh Itu Repotnya Luar Biasa Anak Yang Pertama Belum Selesai Minum Asi Sudah Kesundul Apa Kesundul Sudah Di 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 Ikuti Sama Adiknya Belum Ini Yang kedua Muncul Lagi Yang ketiga Karena Saking Pusingnya Dia Dengan Begitu Banyak Anak Yang ada Di rumah Akhirnya Dia bilang Sama Istrinya Sudahlah Kita Masukkan Aja Anak Kita Kepondok Itung Mengurangi Beban Mendidik Anak Ini Namanya Membuang Anak Apa Apa Salahnya Ustaz Salahnya Anda Lari Dari Tanggung Jawab Jadi Anak Yang Allah Berikan Kepada Kita Itu Adalah Merupakan Amanah Yang Akan Kita Pergetahuan Jawabkan Di Si Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Pada Hari Kiamat Kok Enak Sekali Bikin Anak Buang Sana Bikin Anak Buang Sana Bikin Anak Buang Sana Karena Niatnya Dari Awal Membuang Akhirnya Jarang Dijemuk Mungkin Sampai Tiga Tahun Empat Tahun Gak Tahu Anaknya Dimana Bahkan Mungkin Lalu Ditanya Anaknya Dimana Dimana Ya Lupa Saya Pondok Mana Astaghfirullah Sampai Lupa Dimana Anaknya Beginikah Yang namanya Tanggung jawab Di dalam Mendidik Anak Terus Apa Ustaz Emang Beda Ustaz Dampaknya Kalau Misalnya Kita Memasukkan Anak Kepesantren Tujuannya Untuk Lepas Dari Tanggung jawab Dengan Memasukkan Anak Kepesantren Tujuannya Semata-mata Untuk Mendapatkan Pendidikan Yang Benar Apakah Dampaknya Berbeda Jelas Berbeda Apa Ustaz Karena Orang-orang Yang Memasukkan Anaknya Kepesantren Tujuannya Ingin Lepas Dari Tanggung jawab Tujuannya Ingin Membuang Anak Tersebut Berarti Dia telah Melakukan Perbuatan Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Orang-orang Yang Seperti Ini Akan Jauh Dari Taufik Allah Di Dalam Keberhasilan Mendidikan Orang-orang Yang Seperti Ini Niatnya Memasukkan Anak Kepesantren Dia Akan Jauh Dari Taufik Allah Di Dalam Keberhasilan Mendidik Anak Ada pun Orang Yang Ikhlas Memasukkan Anaknya Kepesantren Semata-mata Ingin Mengharapkan Riza Allah Subhanahu Wa ta'ala Bukan Karena Dia Ingin Lari Dari Tanggung Jawab Maka Orang Yang Seperti Itu Dia Akan Mendapatkan Taufik Dari Allah Sehingga Anaknya Menjadi Anak Yang Soleh Kadang-kadang Terjadi Dan Sering Terjadi Ada Anak Dimasukkan Kepesantren Dari Kecil Bahkan Dari TK Sudah Dimasukkan Kepesantren Sampai SD Sampai SMP Sampai SMA Ternyata Keluar Jadi Anak Soleh Atau Anak Nakal Ada Yang Nakal Enggak Banyak Bahkan Sering Saya Temukan Anak Anak Tersebut Justru Lebih Nakal Daripada Anak Yang Sekolah Di Sekolah Umum Kenapa Seperti Itu Bukankah Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Itu Seharusnya Akan Menghasilkan Anak Yang Soleh Kenapa Justru Ketika Dari Kecil Dimasukkan Kepesantren Ternyata Keluarnya Justru Menjadi Anak Yang Lebih Nakal Daripada Anak Yang Sekolah Di Sekolah Umum Jawabannya Bisa Jadi Adalah Karena Niat Dia Yang Salah Ketika Memasukkan Anak Kepesantren Karena Niatnya Yang Salah Itulah Maka Allah Subhanahu Wata'ala Tegur Orang Tua Tadi Bahwa Kamu Dulu Salah Niat Ketika Memasukkan Anakmu Kepesantren Maka Inilah Teguran Dariku Kata Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Anakmu Tidak Menjadi Anak Yang Soleh Niat Bukk Niat Sudah Terlanjur Gimana Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Memperbaikin Niat Yang Belum Terlanjur Bagaimana Teruskan Bikin Anak Niat Betul Tapi Pakai Aturan Teruskan Bikin Anak Ketiga Nanti Kita Akan Masukkan Kepesantren Jangan Lupa Niatnya Diperbaiki Ini adalah renungan pertama, adakah keikhlasan di dalam membuang anak Renungan berikutnya, yaitu renungan yang kedua Adalah anak tetangga, anakku juga Anak tetangga, anakku juga Istri tetangga Bukan istriku Jadi jangan dipikirkan Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya dari judul ini adalah Saya ingin menggugah kepedulian kita Untuk memperhatikan bukan anak kita Tapi juga anak siapa? Anak tetangga kita Kenapa Ustaz kita perlu peduli dengan anak-anak tetangga kita? Jawabannya karena anak Tidak mungkin pendidikannya hanya ditangani oleh kedua orang tuanya saja Itu tidak mungkin Mungkin ketika umurnya masih satu tahun, dua tahun, tiga tahun Kita masih bisa mengawasi mereka di dalam rumah kita Tapi ketika anak sudah bisa berjalan Ketika anak sudah bisa berlari Dia akan tahu dunia luar Sehingga dia akan bertemu dengan tetangga-tetangganya yang terdekat Betapa banyak anak-anak yang rusak Padahal orang tuanya adalah orang tua yang baik Karena pengaruh apa? Karena pengaruh tetangga Di rumahnya tidak ada PS Di rumahnya tidak ada internet Bersih Tapi begitu Pindah satu rumah saja Ternyata tetangganya punya PS, internet bebas Masih ditambah dengan orang tua Tetangga yang kurang peduli dengan pendidikan anaknya Akhirnya anak kita dirusak oleh tetangga kita Jadi yang namanya mendidik anak adalah merupakan kerja kolektif Bukan hanya pekerjaan orang tua Tapi juga pekerjaan seluruh manusia yang ada di lingkungan tersebut Maka mana kala kita punya anak Kita perhatikan pendidikan mereka Jangan lupa kita juga memperhatikan pendidikan anak-anak tetangga kita Jangan sampai kita punya mental-mental EGP Apa EGP? Emang? Emang gue pikirin? Itu kan anak kamu Anak saya sudah banyak kok suruh mikirkan anak Kamu Oh itu berarti belum mengamalkan Sabda Nabi SAW Kalian tidak akan dianggap beriman Kecuali setelah kalian mencintai kebaikan untuk saudara sendiri Sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri Kita senang gak? Kita senang gak? Kalau anak kita melakukan kesalahan ditegur sama tetangga kita Senang gak? Senang gak? Ada sebagian orang gak senang Ada gak sebagian orang gak senang? Ada Malah tersinggung orang tuanya Kamu itu Kalau anaknya usah belum tentu bagus Makanya disini harus ada peran semuanya Kita punya tetangga memiliki anak Kita berusaha untuk menegur dia Ikut membimbing anak tersebut Begitu pula tetangga kita melihat anak kita Melawan kesalahan harus ditegur Tapi juga tentunya ditegur dengan cara yang Yang baik Jadi jangan sampai anak kita Kalau melakukan kesalahan dijewer kayak gini Tapi kalau anak tetangga dijewer sampai Kupingnya mau apa? Boja tuh ini bukan anak saya ini Yang panjang sekali Udah Walaupun kita punya kepedulian Tapi juga kepedulian kita Harus disalurkan dengan cara yang baik Ini renungan yang keberapa? Renungan yang kedua Renungan yang ketiga Adalah Energi anak Mau disalurkan kemana? Anak punya energi ekstra Dan ini diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 54 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan kalian dari sasak yang lemah Setelah lemah itu Allah jadikan menjadi hamba yang kuat Kemudian setelah itu Setelah kuat itu Kemudian akan berubah menjadi lemah kembali Itu siklus kehidupan manusia Ketika masih kecil lemah gak? Lemah Begitu semakin besar Semakin besar Semakin apa? Kuat Ketika sampai ke puncak kekuatan Maka akan Berkurang 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 Sampai meninggal dunia Jadi usia anak itu adalah usia pertumbuhan Maka dia punya energi ekstra Sampai kadang-kadang sebagian orang tua itu bingung dan heran Masya Allah Anak ini kok kayak gak ada apanya? Capeknya Kita lihat anak-anak kita kan masuk lari kesana Lari kemari Lari kesana Lari kemari Main terus Sampai kita bingung Ini anak kok gak ada Capeknya Kita coba suruh main kayak gitu Gimana? Baru sebentar sudah Capek Ini anak kita Aktifitasnya Baru melakukan ini Sudah melakukan ini Baru melakukan ini Sampai kita tuh bingung Anak ini energinya dari mana? Ya itulah yang namanya masa pertumbuhan Jadi anak itu masa pertumbuhannya Memang memiliki energi yang ekstra Nah yang jadi pertanyaan energi ekstra itu akan disalurkan untuk apa? Kebanyakan orang tua tidak sadar tentang energi yang dimiliki oleh anaknya Sehingga dia kaget ternyata energi anak itu disalurkan kepada hal-hal yang negatif Manakala energi tersebut tidak disalurkan kepada hal yang positif Maka nisaya akan tersalurkan kepada hal-hal yang negatif Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam Men syariatkan adanya majalis zikir Adanya majalis zikir Adalah supaya menghidangkan lisan Menghilangkan kesempatan lisan kita itu Untuk mengucapkan hal-hal yang jelek Sebagaimana penuruturan Ibnu Qayyim Bahwa lisan ini Kalau tidak digunakan untuk hal yang baik Maka akan digunakan untuk hal yang jelek Sama Energi anak kita Kalau tidak disalurkan untuk hal-hal yang positif Maka energi tersebut akan tersalurkan untuk hal-hal yang negatif Apa Ustaz? Bagaimana cara kita menyalurkan energi anak kita? Macam-macam Ada misalnya kita membuat Sesuatu yang bisa menyehatkan tubuh Ini contoh yang pertama Contoh yang kedua adalah untuk mengembangkan kreativitas anak Contoh yang ketiga adalah untuk membangun tanggung jawab di dalam diri anak Saya akan bawakan tiga contoh Yang pertama apa tadi? Menyehatkan tubuh anak Apa? Aktivitas yang menyehatkan tubuh Apa? Olahraga Betul Olahraga adalah merupakan hiburan yang enak sekaligus menyehatkan Jadi kalau misalnya kita lihat anak kita suka main bola Tidak apa-apa Asal tahu 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 waktu Jadi ada sebagian orang tua yang melarang anaknya untuk bermain Tidak betul Karena memang usia anak adalah usia untuk bermain Jadi jangan Tidak boleh melarang anak bermain Yang ada adalah mengatur waktu bermain Nanti kalau misalnya dilarang bermain Bisa-bisa sampai tua masih suka main apa? Apa ini? Kelereng Masih tua masih suka main apa? Sudah tua masih suka main kelereng Kenapa? Masa kecil Kurang bahagia Jadi ketika kecil tidak dikasih kesempatan untuk bermain Dan kita memilih permainan-permainan yang menyehatkan Main bola misalnya Berenang Tentunya berenang juga melihat tempat-tempatnya Bukan berarti saya katakan berenang ayo dimanapun juga Tidak Main bola Anak sukanya apa? Tenis meja Daripada dia main PS Daripada dia main game Online Banyak diantara anak-anak kita yang Masya Allah Dalam satu hari bisa sekian jam di internet Di warnet untuk main Untuk main game Itu kan merugikan banyak hal Merugikan mata Jelas bagaimana gak sakit Sekian jam berada di depan Komputer dan jaraknya sangat dekat Merugikan mata Merugikan otak Makanya kadang-kadang kita melihat ada sebagian anak di sekolah Itu pandangannya Itu pandangan yang kosong Jadi dia melihat kita Tapi sebenarnya bukan melihat kita Dia melihat kita tapi tembus Sampai ke layar PS yang ada di rumah Ustaz-Ustaz sadar ya Ustaz-Ustaz tahu ketika dia mengajar itu Antara anak yang melihat kita Sama melihat apa yang ada di belakang kita Ustaz-Ustaz tahu nih Ini pandangannya kosong Kenapa? Karena pikirannya ke sana Daripada anak bermain seperti itu Merugikan mata Merugikan kesehatan Merugikan dompet Bayar Rumah saya gak bayar seperti itu Bayar di wang net Satu jam sekian ribu Sekian jam Sudah berapa puluh ribu Rugi bahkan konon Saya baca di berita itu Ada orang Di Cina Main game sampai meninggal dunia Saking lamanya Jadi diceritakan Dia main game sampai berapa puluh jam Sampai berapa puluh jam Sehingga Saking lamanya dia duduk Sampai ada pembuluh darah Yang macet Akhirnya mati Apa ini? Husul Khortimah Mati dalam keadaan main Main game Mankana akhiru kalamihi La ilaha illallah Daqolajannah Barang siapa yang akhir ucapannya La ila masuk surga Kalau ini akhir ucapannya apa? Game Mati Nah kalau misalnya kita Melihat anak kita Wah ini hobinya Main bola Kasih fasilitas Supaya energi anak Disanurkan Kasih fasilitas apa? Sepatu bola Minta Gak apa-apa dikasih Kalau memang punya duit Kemudian pengen bola Atau pengen kaos Atau pengen apa Dikasih fasilitas Supaya biar Dia itu Energinya Tersanurkan Kepada hal-hal yang positif Kalau tidak seperti itu Nanti dia akan mencari Kegiatan-kegiatan Yang Sifatnya negatif Sehingga ternyata akan Berusak anak tersebut Yang namanya Anak itu punya Kecenderungan Ingin menonjol Di antara teman-temannya Makanya sekarang kita lihat Banyak anak-anak Pang Apa anak Pang? Yang rambutnya Warnanya apa? Eh? Warnanya Orang Rambut Warnanya Orang Kemudian Dibikin rambutnya Berdiri Kemudian Bajunya apa? Sangat ketat Tidak mandi Sekian hari Jadi semakin lama Tidak mandi Itu semakin apa? Semakin bangga Jadi kalau misalnya Ada yang Tidak mandi Sekian bulan Itu rekor Ini paling lama Tidak mandi Mereka itu Kenapa seperti itu? Karena mereka itu Ingin Menonjol Jadi anak itu Punya sifat Bukan hanya anak Orang tua pun Dia ingin menonjol Di antara yang lain-lainnya Sehingga dia Berpenampilan Dengan penampilan Yang berbeda Dengan komunitas Makanya anak-anak tersebut Kalau dilihat Seneng Tapi kalau Tidak diperhatikan Gimana? Dia merasa gagal Dia merasa gagal Nah sekarang bagaimana Anak itu Menonjol Dalam sesuatu yang positif Jadi kecenderungan Ingin menonjol itu Disalurkan Kepada hal yang positif Anak menonjol Dalam prestasinya Anak menonjol Dalam keahliannya Berolahraga Sehingga hal tersebut Bisa tersalurkan Kepada hal yang positif Ini kegiatan yang pertama Adalah yang menyehatkan Apa? Yang menyehatkan tubuh Kegiatan yang lainnya Contoh yang kedua Adalah kegiatan yang Bisa mengembangkan Kreativitas anak Kita memperhatikan Anak-anak itu Bisa melihat Kecendurungannya kemana Kalau misalnya Anak dari kecil Sudah suka pegang Pensil berwarna Berarti ini Kecendurungannya kemana? Suka apa? Suka gambar Sudah apa-apa Asal yang digambar Benar Bukan sesuatu hal yang Dilarang oleh agama Salurkan energi anak Supaya dia itu kreatif Sediakan buku gambar Sediakan pensil berwarna Kalau sudah agak besar Sedikit Disediakan kanvas Disediakan cat Untuk melukis Diperintahkan dia Untuk melukis Hal-hal yang bermanfaat Kemudian setelah Dia membuat sebuah gambar Kita apresiasi Gambar dia Misalnya Dia bikin gambar rumah Misalnya ketika usia Berapa tahun Dia bikin gambar rumah Menurut dia Sudah sangat bagus Kita bikinkan figura Kita tempel ini Hasil karya anak saya Ketika umur sekian Sehingga anak Masya Allah Saya ini dihargai Jangan ada Sebagian seperti orang tua Ini gambar apa nak? Ini kok gambar Ini gambar apa nak? Ini gambar Ini apa? Gambar Rumah atau apa? Ini rumah apa? Benang bundet Benang yang kusut Benang kusut Jangan seperti itu Jadi anak dihargai Ketika dia Melakukan sesuatu Yang bermanfaat Hargailah anak Dan insya Allah Akan bermanfaat Untuk anak Sekedar intermesu Sekedar intermesu Saya dulu ketika kecil Pernah punya cita-cita Jadi ustad Pernah punya cita-cita Jadi ustad Ketika masuk pesantren Cita-cita saya berubah Saya bilang sama bapak saya pak Saya setelah tawar pesantren Pengen masuk ke Asri Apa Asri? Akademi seni rupa Indonesia Saya ingin menjadi seniman pak Jadi saya pernah gonta ganti Apa? Di cita-cita Alhamdulillah orang tua saya Tidak meridui Akhirnya saya jadi ustad Beneran sekarang Tapi Kecenderungan saya Kepada seni Tidak saya buang Begitu saja Jadi sekarang Kalau saya lagi jenuh Saya gambar apa Saya punya pondok Bangunannya Saya arsiteki sendiri Jadi saya gambar sendiri Bangunannya Saya rancang seperti ini Alhamdulillah kan Bisa ngilih duit kan Daripada kita bayar arsitek Sekarang manggil arsitek Bayar lumayan itu Mereka bisa ngambil 10% Dari uang Total bangunan Ada gambar sendiri saja Gambar arsitek sendiri Alhamdulillah Banyak orang ini Arsiteknya dari mana Arsitek dari dalam negeri saja Artinya arsitek sendiri saja Tidak usah jauh-jauh Ini bermanfaat Bermanfaat Ketika anak punya kreativitas Sanurkan Supaya dia itu disibukan Dalam hal yang positif Kita hanya mengarahkan Oh ini nak ini Tidak boleh digambar Yang boleh digambar ini Ini dan seterusnya Ini contoh yang kedua Contoh yang ketiga Kegiatan yang bisa Membangun rasa tanggung jawab Apa contohnya? Anak kita Supaya beternak Supaya beternak Ini nak Saya kasih Ayam Misalnya Kamu kalau misalnya Ranking 1 nak Di sekolah Maka kamu Akan abis Belikan ayam Beserta 5 anaknya Tapi ini tanggung jawab Kamu nak Setiap hari Kamu harus kasih makan Setelah Kasih makan Setelah besar Ya buat kamu Bukan setelah besar Kita makan sendiri Jadi kita kasih Ini ayam Kamu tanggung jawab Rasulullah Rasulullah Kita harus memperhatikan Harus ikut cawe-cawe Bukan sekedar Kita kasih ayam Kemudian anak kita Dibiarkan begitu saja Memberi makan Kita harus perhatikan Gini kita ajari Nah cara Ngasih makan itu Seperti ini Seperti ini Harus kita ajarkan Wah usah capek Kita sudah cari nafkah Seharian Masih suruh Memperhatikan ayam Itulah namanya Orang tua Banyak diantara Orang tua Sejatinya Dia itu Bukan orang tua Yang siap Untuk menjadi orang tua Tapi dia itu Hanya orang tua Karena dia Lebih tua Dari anaknya Makanya dipanggil Orang tua Belum siap Dia untuk menjadi orang tua Gak mau capek Punya anak Aku gak mau capek Punya anak itu Harus siap Untuk capek Mendidik anak Beberapa saat yang lalu Saya dapat cerita Dari salah seorang ustaz Dia itu 15 persaudara Berapa persaudara? 15 persaudara Dan alhamdulillah 15 nya itu Semuanya Ngaji Jadi Istilahnya Ada yang jadi Ustaz Pokoknya semuanya ngaji lah Dari 15 itu Secara lahiria Sukses untuk mencetak Anak-anak yang soleh Kan penasaran kan Kalau kita punya anak kan Misalnya 10 11 kan Ada saja Satu yang Yang natal Yang ini Ini 15 Semuanya berhasil Akhirnya natalnya gimana Sebenarnya Orang tua Orang tua Angtum dulu itu bagaimana? Ustaz Ibu saya Ustaz Setiap malam Tidak akan Pernah Tidur Sebelum 15 Anaknya Semuanya tidur Istri kita Istri kita Gimana? Seperti itu Hebat Istri Antal Masya Allah Ini kita bicara Orang tua dulu Ini orang tua dulu Ini ustaznya udah Udah tua Ustaznya udah punya anak Berarti ini kan Ini kita bicara Tentang orang tua dulu Bagaimana orang tua dulu Itu perhatian kepada anaknya Kalau anaknya Besok ujian Belajar Maka ditunggu Sampai selesai belajar Sampai jam 12 Itu ditunggu Padahal Yang namanya wanita Pekerjaannya capek Wah capek sekali Jadi jangan dipikir Yang capek itu cuma Bapak-bapak aja Ibu-ibu itu capek Pekerjaan rumah tangga itu Melelahkan Memasak Mencuci Menyetrika Mengepel Menyapu Apalagi Apa? Melayani suami Iya betul Melayani suami Kemudian Mengganti popok Anaknya Dan seterusnya Siang Satu siang Itu dia capek Malamnya Masih dia Gunakan untuk Menunggu anak-anaknya Tidak akan tidur Setelah semua Anaknya tidur Kalau bapaknya apa ustaz? Kalau bapak saya Kata dia Setiap malam Tidak akan pernah tidur Kecuali setelah Berjalan Mengelilingi rumah Dari depan Sampai belakang Maksudnya apa? Memperhatikan Mungkin ada yang Belum dikunci Mungkin ini Anaknya Dihitung 15 kan Ayo berhitung Satu Dua Dihitung Anaknya Satu Dua Sudah lengkap Berarti sudah tenang Kunci semuanya Sampai ada Keran Yang masih terbuka Tahu bapaknya Setiap malam Tahu Itu loh Betul-betul orang tua Yang siap Kalau kita kan Tidak tahu Anaknya dimana? Tidak tahu Dimana Lupa anak saya Dimana Saking apanya? Saking banyaknya Tidak benar Ini adalah Renungan yang keberapa? Renungan yang ketiga Renungan yang keempat Renungan yang keempat Adalah Masalah hukuman Judulnya Hukuman Antara Pelampiasan Dengan Pendidikan Hukuman Antara Pelampiasan Dengan Pendidikan Boleh gak Menghukum Anak? Boleh gak? Boleh gak? Kau semangat Boleh gak? Boleh Sering menghukum Boleh Betul Menghukum Anak itu Boleh Apa Tujuan Anda Menghukum? Kok ragu-ragu Apa tujuan Anda Menghukum? Mendidik? Yakin? Yakin? Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi sayang Ada diantara orang tua Manakala mendidik anak Tujuannya Manakala menghukum anak Tujuannya bukan untuk mendidik Tapi untuk Melampiaskan Kemarah Makanya ketika Anaknya melakukan kesalahan Kemudian Anaknya dicubit Pernah Pernah nyubit Anak? Pernah? Anak-anak Pernah dicubit Sama orang tuanya? Anak-anak Gak usah takut Pernah gak? Pernah Pernah apa sering? Pernah Dijewer? Pernah Saya tanya sekarang sama Bapak Kalau panjang dengan Anda semuanya Menghukum anak Dengan cara mencubit Kalau anak ketika dicubit Tidak menangis Berhenti gak mencubitnya? Berhenti gak? Kapan berhenti? Itu kayak gitu Tujuannya mendidik? Itu namanya Melampiaskan kemarahan Banyak diantara kita Manakala mendidik Anak itu Manakala menjatuhkan Hukuman kepada anak Adalah untuk Melampiaskan kemarahan Karena kita marah Akhirnya kita ingin Melampiaskan Akhirnya kita ingin Marem Ingin tuas Jadi yang dicari adalah Kepuasan nafsu kita Amarah yang ada Dalam hati kita Ingin kita puaskan Dengan melihat Anak-anak Itu menghukum Tujuannya Bukan mendidik Tapi Melampiaskan kemarahan Emang kenapa Ustaz Mau sama-sama Mencubit kok Yang penting kan Cubitannya Ustaz Masalah niat itu kan Terserah Yang penting anak itu Tahunya kita mencubit Oh tidak Hukuman niatnya salah Hasilnya akan Berbeda Jadi mana Kalau kita menghukum Anak Tujuannya adalah Mendidik Hasilnya akan Positif Kalau misalnya Kita menghukum Anak Tujuannya untuk Melampiaskan Melampiaskan Kemarahan Hasilnya akan Negatif Apa Ustaz hasilnya Anak akan Dendam Kepada orang tuanya Dan tunggu saatnya Ketika anak nanti Akan balas Dendam Kepada orang tuanya Ah Ustaz Anak kecil Tidak mungkin Bahasa Anak kan Besar Ustaz Anak saya masih kecil Cubit aja Kapan dia balas Dendam Tunggu Empat puluh Tahun ke depan Loh anak bukan Sedang ancam Ini kejadian Ketika anak kita Sekarang kecil Anak masih lemah Iya gak Tapi dengan berjalannya Tahun Dengan berjalannya umur Anak anda semakin Besar Semakin kuat Anda semakin Lemah Tunggu saatnya Ketika anda lemah Dan anak anda kuat Saat itulah Anak akan balas Dendam Kepada orang tuanya Inilah Gara-gara Salah niat Ketika Menjatuhkan Hukuman kepada Jadi menjatuhkan Hukuman kepada Anak Itu ada etikanya Yang pertama tadi Niat Yang pertama apa Niat Apa tujuannya Tujuan menghukum anak Adalah untuk Mendidik Yang kedua Adalah kita harus Proposional Di dalam Mendidik anak kita Proposional Apa artinya Proposional Apa artinya Proposional Yang namanya Pendidikan anak itu Bukan hanya dengan Hukuman Tapi juga bisa Dengan hadiah Atau motivasi Di dalam bahasa Agama kita itu Ada terhip Dan ada Terhip Ada motivasi Hadiah Dan ada terhip Ancaman Kita harus Proposional Harus Sepadan Harus Proposional Harus Andil Antara Hukuman Dengan motivasi Apa maksudnya Proposional Apakah maksudnya 50-50 50% Hukuman 50% Hadiah Bukan Maksud dari Proposional Adalah Harus Lebih Dominan Yang namanya Motivasi Atau kelemah Lembutan Karena Nabi kita Sallallahu Aduh Dalam sebuah hadith Yang diriwayatkan Membukhari Dan muslim Beliau bersabda Innallaha Rafiqun Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha lembut Yuhib Burrifka Fil Amri Kullih Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencintai Kelembutan Di dalam Setiap Sesuatu Ini yang Kedua Etikanya Harus Proposional Antara Hukuman Dengan Hadiah Etika Yang ketiga Di dalam Menjatuhkan Hukuman Adalah Bagaimana Cara Kita Menghukum Makanya Nabi kita Sallallahu Wala Bersabda Muru Awladakum Bissalati Wahum Abna Usab'i Sinin Perintahkanlah Anak kalian Untuk Solat Ketika Umur Berapa Tahun 7 Tahun Kalau Sudah Umur 10 Tahun Disuruh Apa Pukul Kalau Tidak Mau Salat Apakah Setiap Kesalahan Itu harus Dipukul Tidak Hanya Kesalahan Kesalahan Berat Itulah Itulah Yang Berat Untuk Dipukul Ada Sebagian Orang Tua Yang Masya Allah Menjadikan Anaknya Itu Sebagai Sansa Hidup Jadi Subhanallah Pernah Ada Saya dengar Itu Ada Sebagian Orang Tua Ada Sebagian Anak Yang Diindikasi Mencuri Orang Tuanya Tidak Bersaya Tidak 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 Orang Tuanya Datangkan Dibuktikan Bahwa Anak Ini Betul Mencuri Ternyata Dia Tidak Bisa Mengelak Memang Betul Anak Mencuri Besoknya Apa Kejadian Besoknya Anak Berangkat Ke Sekolah Hitam Hitam Ini Semuanya Dia Mencuri Jadi Lihat Dia Mencuri Karena Apa Bisa Jadi Karena Orang Tuanya Pelit Iya Jadi Kita Harus Dihat Anak Mencuri Karena Apa Mungkin Dia Kebutuhannya Tidak Terpenuhi Oleh Orang Tuanya Tujuannya Ingin Membuat Anak Itu Menjadi Anak Yang Irit Tapi Dia Tidak Bisa Membedakan Antara Irit Dengan Pelit Sehingga Kebutuhan Kebutuhan Primer Seorang Anak Tidak Dipenuhi Oleh Orang Tuanya Ini Adalah Renungan Yang Kepapa Renungan Yang Keempat Renungan Yang Kelima Adalah Piranti Teknologi Antara Kebutuhan Dan Gaya Hidup Piranti Teknologi Yang saya Masuk Disini Adalah HP Dan Yang Semisal Antum Punya HP Punya HP Yang Enggak Punya HP Angkat Tangan Jangan Anak Anak Enggak Ada Yang 20 Tahun Yang Lalu Yang Punya HP Siapa Hanya Para Juragan Hanya Tuan Tanah Tuan Takur Hanya Orang-orang VF Yang Punya HP Sekarang Semua Orang Punya HP Bahkan Anak Kecil TK Punya HP Dan HP Nggak Tanggung-tanggung BB Kalau Nggak BB Minimal Antroid Minimal Antroid Masya Allah Sekarang Ketika kita Memberikan Fasilitas Teknologi Itu Apa Tujuannya Butuh Ustadz Betul Butuh Iya Butuh Ustadz Karena kita Mudah Untuk Mencari Anak Kita Kalau Misalnya Dia Hilang Kita Bisa Mencarinya Coba Saya Tanya Dulu Yang Sudah Usianya 20 Tahun Ke Atas Dulu Ketika Antum Masih TSD Pegang HP Pernah Hilang Enggak Alhamdulillah Buktinya Sampai Sekarang Masih Ada Kalau Hilang Berarti Sudah Ada Ini Sampai Sekarang Masih Ada Artinya Apa Kita Memberikan Fasilitas HP Kepada Anak Itu Karena Betul-betul Anak Itu Butuh Atau Hanya Mengikuti Trend Gaya Yang Ada Maka Kita Perlu Koreksi Kembali Kita Belikan HP Kepada Anak Tersebut Apa Tujuannya Anak Yang Kadang-kadang Belum Bisa Membedakan Mana Yang Baik Dan Buruk Ketika Mendapatkan Fasilitas HP Dengan Fitur Yang Sangat Lengkap Akhirnya Apa Yang Terjadi Maaf Sampai Anak TK Sekarang Anak TK Sekarang Itu Sudah Biasa Sebagian Dari Mereka Untuk Menonton Video Porno Aril Dan Luna Anak TK Saya TK Bisa Bayangkan Bagaimana Kondisi Bangsa Kita Kalau Anak TK Sudah Dijeli Sudah Disodori Pemandangan Pemandangan Yang Kotor Seperti Itu Ini Karena Apa Karena Pemberian Fasilitas Teknologi Peranti Teknologi Yang Tidak Terlalu Mendesak Untuk Diberikan Anaknya Nangis Ustaz Kalau Tidak Diberikan Nanti Dia Akan Gini Dan Inilah Sebagian Orang Tua Justru Diatur Oleh Anaknya Orang Tua Tidak Memiliki Ketegasan Sikap Bedakan Antara Kasar Dengan Ketegas Orang Tua Pula Perlu Punya Sikap Tegas Ketika Kita Melihat Anak Ini Belum Butuh Untuk Memegang HP Katakan Tidak Sekali Tidak Katakan Tidak Kalau Memang Tidak Butuh Kecuali Kalau Misalnya Dia Membutuhkan Dan Kebutuhannya Mendesah Maka Ini perlu Kita Koreksi Kalau Misalnya Kita Ini Kita Biarkan Saja Anak Dikas 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 Fasilitas HP Dengan Internet Dengan Segala Sesuatunya Dengan Bluetooth Kemudian HP Bisa Segala Sesuatu Bisa Facebook Bisa Twitter Bisa Seterusnya Bukan Hanya Seperti HP Dulu HP Itu yang Ada Apanya Yang Ada Antenanya Yang Segini Bisa Buat Apa Namanya Antenanya Bisa Buat Anu Telinga Bersiing Telinga Kalau Dulu Kan Bisa Yang Menting HP Itu dulu Bisa Buat Telepon Bisa Buat SMS Kalau Emang Anak Membutuhkan Beri HP Yang Biasa Biasa Saja Wah Nanti Malu Masa Anaknya Saya HP Nah Itu Dia Tujuannya Bukan Untuk Kebutuhan Tapi Untuk Gaya Hidup Renungan Yang Terakhir Yang Keenam Adalah Penentu Segalanya Apa Penentu Segalanya Apa Penentu Segalanya Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Bedanya Nabi Nuh Dengan Nabi Ibrahim Apa Bedanya Nabi Nuh Sama Nabi Ibrahim Kalau Nabi Nuh Ustadz Huruf Pertamanya N Kalau Itu Ya Nabi Bisa Apa Bedanya Nabi Nuh Perbedaan Di antara Perbedaan Yang paling Menonjol Antara Nabi Nuh Sama Nabi Ibrahim Apa Bagus Sekali Anaknya Kalau Nabi Nuh Orang Tuanya Soleh Anaknya Kafir Kalau Nabi Ibrahim Orang Orang Tuanya Kafir Anaknya Muslim Soleh Nabi Lucu Ya Lihat Kok ada Nabi Anaknya Nggak Baik Ada Nabi Yang Bapaknya Nggak Baik Ini kan Kebalikan Seperti Istrinya Siapa Fir'aun Sama Istrinya Lut Firaun Adalah Sosok Kafir Bahkan Pionir Kekufuran Tapi Ternyata Istrinya Solehah Sebaliknya Nabi Nuh Nabi Sala Lut Sala Suaminya Baik Sekali Istrinya Malah Tidak Beriman Apa Ini Pelajaran Apa Yang bisa Kita Betik Pelajaran Yang bisa Kita Betik Adalah Sejauh Mana Usaha Yang Kita Kerahkan Hasil Akhirnya Tergantung Taufik Dari Siapa Allah S.W. Maka Jangan Lupa Untuk Senantiasa Memanjatkan Dengan Kita Memohon Kepada Allah S.W.T Di Sepertiga Malam Terakhir Di Dalam Sujud Kita Antara Adhan Dengan Iqamat Kita Panjatkan Kepada Allah S.W.T Lantunan Doa Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyadina Kurra Ta'ayun Waj'alna Min Muttakina Imana Rabbi Habli Min Nassari Kadang-kadang Kita Merasa Anak Sulit Sekali Saya Juga Merasa Seperti Itu Jadi Anak Ini Kenapa Dia Omongin Sulit Setelah Itu Mungkin Hari Ini Saya Belum Mendoakan Anak Saya Akhirnya Sebentar Kemudian Berdoa Kepada Allah Subhanallah Subhanallah Baru Selesai Doa Kita Perintahkan Anak Kita Menurut Dengan Apa Yang Dikatakan Orang Tuhan Maka Ini Jangan Jangan Sampai Dilupakan Penentu Segalanya Adalah Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Didapatkan Manakala Kita Berusaha Berikhtiar Dengan Baik Dan Juga Kita Tidak Lupa Untuk Senantiasa Mendoakan Anak Anak Kita Semoga Pengajian Yang Singkat Ini Bermanfaat Silahkan Kalau Ada Yang Mau Pertanya Masih Ada Waktu Sekitar Seberapa Jam Ustaz Anak Saya Suka Sekali Main PS Kalau Dilarang Sadarnya Cuma Sebentar Malah Sering Telat Sholat Apakah Solusinya Anak Harus Sediakan PS Di rumah Agar Bisa Kontrol Waktunya Solusi Kurang Kegiatan Kegiatan Positif Untuk Anak Di rumah Seperti Yang Saya Katakan Tadi Berikan Tahun Jauh Kepada Anak Entah Itu Bentuknya Tanaman Atau Hewan Piaraan Kemudian Sibukan Anak Dengan Hal-hal Yang Dia Sukai Yang Tidak Bermadorot Buat Dia Jadi Itu Disediakan Fasilitasnya Insyaallah Itu Bisa Mengurangi Apa Yang Anda Geluhkan Anak Seorang Guru SMP Terkadang Anak Kualahan Mengatasi Beberapa Siswa Terkadang Saya Ngomong Kepada Mereka Lebih Baik Saya Mengurus Kambing Satu Atau Dua Kandang Ketimbang Mengurus Kamu Apakah Betul Cara Ini Tidak Bener Anak Juga Punya Perasaan Jadi Anda Jangan Terbawa Emosi Anda Jangan Terbawa Emosi Ketika Menghadapi Anak Seperti Itu Tapi Usahakan Pendekatan Dari Hati Kehati Ketika Anda Berbicara Dengan Tulus Maka Akan Terasa Omongan Anda Makanya Sebagian Ulama Mengatakan Nasihat Manakala Dikeluarkan Dari Hati Maka Akan Masuk Kemana Kehati Dan Jangan Lupa Untuk Didoakan Anak Tersebut Pernah Enggak Anda Mendoakan Anak Itu Yang Nakal Itu Antara Adhan Dan Komat Anda Doakan Ya Allah Berilah Hidayah Kepada Murid Saya Si Fulan Yang Sangat Nakal Pernah Enggak Anaknya Seja Mungkin Enggak Didoakan Ustaz Berdosa Anak Tidak Menghormati Menyaingi Orang Tua Karena Dikarenakan Mereka Tidak Pernah Menafkahi Dari Kecil Sampai Dewasa Dosa Dosa Karena Kewajiban Anda Berbakti Kepada Orang Tua Bukan Karena Orang Tua Menafkahi Anda Tapi Karena Berdasarkan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Seandainya Orang Tua Memerintahkan Kesyirikan Jangan Takati Tapi Apa Kata Allah Terbuat Baiklah Kepada Mereka Dalam Perkara Dunia Jadi Tetap Kewajiban Orang Tua Tidak Gugur Kewajiban Berbakti Kepada Orang Tua Tidak Gugur Manakala Orang Tua Tidak Menunaikan Kewajibannya Kepada Si Anak Bagaimana Dengan Anak Yang Tidak Rajin Tapi Orang Tua Mendoakan Yang Baik Apakah Doa Itu Didengar Oh Ya Didengar Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salatu Da'awatin Mustajabatin La Syakka Fihinna Ada Tiga Doa Yang Mustajab Tidak Diragukan Lagi Salah Satunya Da'watun Walidi Liwaladihi Doanya Orang Tua Untuk Anaknya Anak Yang Baik Atau Anak Yang Tidak Baik Anak Didi Ala Waladihi Hiwet Mengatakan Doa Jeleknya Orang Tua Kepada Anak Pun Didengar Sama Allah Subhanahu Wasallam Maka Hati-hati Orang Tua Ini Bisa Jadi Doa Baiknya Keluar Atau Doa Jeleknya Maka Hati-hati Keluarkanlah Doa Yang Baik Baik Saja Bagaimana Caranya Untuk Melepaskan Amarah Karena Kita Sering Ingin Melampiaskan Amarah Kepada Anak Apa Yang Harus Kita Lakukan Di Dalam Islam Itu Bukan Melepaskan Amarah Justru Menahan Amarah Maka Kata Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Menjelaskan Siri Orang Yang Beriman Dan Orang Yang Bisa Menahan Amarah Jadi Dalam Islam Itu Bukan Dilepaskan Kemarahan Tapi Ditahan Makanya Nabi S.A.W. Mengatakan Kalau Engkau Marah Maka Diam Kata Baru Ulama Al-Kadhim Al-Gaid Orang Yang Menahan Amarah Kata Sebagian Ahli Tafsir Adalah Maksudnya Tidak Melampiaskan Kemarahan Dengan Ucapan Atau Perbuatan Itu Namanya Menahan Amarah Jadi Kalau Kita Marah Kan Biasanya Ingin Mengeluarkan Kata Kata Iya Kalau Keluar Kata Kata Biasanya Kata Kata Yang Jelek Minimal Yang Kakinya Empat Apa Sapi Iya Itu Kata Kata Yang Keluar Itu Ditahan Supaya Disetop Termasuk Perbuatan Tangan Kalau Kita Marahkan Pengennya Ingin Bukul Kaki Ingin Nendang Itu Semuanya Disuruh Untuk Ditahan Itu Namanya Menahan Emosi Wah Tahan Ustaz Kalau Seperti itu Pergi Di rumah Seperti Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu Beliau Ketika Pernah Terjadi Permasalahan Dengan Istrinya Ali Ibn Abi Talib Meninggalkan Rumahnya Kemana Ustaz Ke Masjid Tidur Di Masjid Untuk Meredam Apanya Kemarahannya Jadi Ustaz Mizan Nanti Jangan Kaget Kalau Besok Banyak Orang Tua Yang Bada Tidur Disini Berarti Ya Nggak Mesti Nggak Mesti Daripada Pergi Kemana Gitu Ali Pergi Kemana Kepesir Ustaz Saya punya Seorang Ibu Yang Sakit Sakitan Agamanya Kurang Dan Selalu Melakukan Larangan Agama Seperti Pergi Kedukun Pakai Jimat Dan Lain Apakah Salah Jika Saya Memarahinya Dikarenakan Hal Tersebut Yang Betul Anda Menasihati Dengan Cara Yang Baik Yang Betul Anda Menasihati Dengan Cara Yang Baik Itulah Bakti Yang Bakti Kepada Orang Tua Bukan Hanya Memijat Orang Tua Bukan Hanya Sekedar Mengambilkan Air Untuk Orang Tua Kita Tapi Bakti Yang Paling Tinggi Selain Itu Semua Adalah Kita Berusaha Untuk Memberikan Hidayah Kepada Orang Tua Kita Alhamdulillah Saat Ini Saya Sudah Punya Anak Berumur 2,5 Tahun Saya Punya Niatan Kuat Untuk Menyekolahkannya Di Saya Tinggal Di Kalimantan Karena Selama 4 Tahun Saya Menikah Sampai 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 Menjenguk Mertua Bagaimana Solusinya Kalau Memang Tidak Bisa Ditahan Untuk Bertemu Dengan Mertua Tinggal Di Kalimantan Tinggal Di Sampai Bukan Cuma Di Lombok Timur Di Kalimantan Juga Ada Ada Pondok Kemudian Juga Dilihat Saya Sampai Saat Ini Belum Terlalu Serk Belum Merasa Pas Ketika Anak Umur Segitu Sudah Dimasukkan Pesantren Karena Menurut Saya Anak Segitu Masih Butuh Kasih Sayang Orang Tuanya Kalaupun Terpaksa Terpaksa Sekali Dimasukkan Pesantren Maka Harus Sering Untuk Di Jenguk Jangan Sampai Tadi Membuang Anak 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 Dari Sejak Kecil Sudah Dicitipkan Kepada Kakek Dan Nenek Bapak Anak Beristri Dua Terus Anak Dari Kecil Sering Menonton Pertengkaran Mereka Yang Akhirnya Membentuk Karakter Anak Menjadi Membenci Mereka Apakah Anak Termasuk Anak Yang Durhaga Seperti Yang Saya Katakan Tadi Anda Punya Kewajiban Untuk Berbakti Kepada Orang Tuanya Walaupun Orang Tua Anda Itu Tidak Berbakti Kepada Anda Jadi Kalau Misalnya Anda Melihat Orang Tua Melakukan Kesalahan Anda Punya Otak Allah Subhanahu Wata'ala Mengaruniakan Otak Kepada Anda Dan Memberikan Kebebasan Anda Untuk Memilih Jalan Bisa Memilah Bisa Memilih Ini Baik Ini Jelek Jadi Seperti Yang Saya Katakan Anak Tetap Punya Kewajiban Untuk Berbakti Kepada Orang Tuanya Walaupun Orang Tuanya Tidak Menulaikan Kewajibannya Sebagai Orang Tua Kepada Anak Saya Kira Cukup Sampai Di Sini Terima Terima Sament Terima Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh